Halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok ceindai hari ini aku mau bikin ide jajanan yang enak, simple dan belum ada yang jual ya yang mau tau cara bikin dan bahan-bahannya apa aja yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya nah oke jadi pertama disini aku udah siapin mie kuning aku pake mie kuning dari mie burung darah MB08 dan aku pake sebanyak 2 bungkus ya 1 bungkus mie kuningnya ada 2 keping lalu tambahkan air secukupnya jadi mie-nya kita rebus selama 1,5 menit gak usah terlalu lama setelah itu siapkan 2 buah wortel kemudian wortelnya kita parut jika sudah selesai potong-potong 2 batang daun bawang boleh juga diganti menggunakan daun seledri nah oke jadi langkah selanjutnya siapkan 7 buah tahu putih bisa juga menggunakan tahu kuning ya kalau gak ada tahunya kita haluskan terlebih dahulu haluskan dengan menggunakan alat yang ada aja di dapur ya disini aku menggunakan garpu seperti ini kita haluskan sampai benar-benar halus kalau udah langsung aja kita masukin 1 butir telur daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi wortel parut mie kuning yang sudah direbus 1 sendok makan kaldu ayam bubuk 1,4 sendok makan garam dan 1,4 sendok makan merica bubuk jika sudah masuk semuanya langsung aja kita aduk sampai tercampur rata ok jadi dapur Di sini aku juga tambahkan 5 sendok makan tepung terigu Ini biar semua bahan yang tadi bisa nempel menjadi satu ya Kemudian aduk kembali Jika sudah selesai kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya siapkan kulit pangsit Kemudian potong menjadi dua bagian seperti ini ya Selanjutnya ambil satu lembar kulit pangsit yang sudah dipotong Kemudian tambahkan 1 sendok teh adonan Ini kita ratakan Setelah rata kemudian kita lipat aja langsung seperti ini Sisinya yang belum rapi bisa kita ratakan menggunakan sendok Seperti ini ya, simple banget Jadi kulit pangsitnya gak usah kita oles lagi menggunakan air ataupun larutan tepung terigu Karena langsung dilipat aja itu udah nempel ya Lakukan hal yang sama sampai selesai Jika semuanya sudah selesai bisa langsung kita simpen di box plastik seperti ini Jadi bisa langsung kita jual secara frozen Bisa juga kita jadiin stok jualan ataupun stok cemilan di rumah Jadi bisa kita goreng sewaktu-waktu Setelah kita masukin ke box plastik ini Bisa kita simpen di freezer dan tahan sampai 1 bulan Untuk cara menggorengnya Goreng di minyak yang sudah panas Gunakan api sedang Dan kalau warnanya udah kecoklatan seperti ini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Goreng yang sisanya sampai selesai ya Nah oke dan ini adalah lapis mie yang udah jadi Untuk referensi harga jualnya Bisa kita jual dengan harga seribuan per satu potongnya ya Oke kalau gitu cukup sekian Selamat mencoba Dadah bye 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 bye